Ruas Probolinggo Timur Gending Seksi tersebut ditargetkan akan beroperasi pada pertengahan tahun 2023. Sebelumnya, Seksi 1 hingga 3 Pasuruan Probolinggo Timur sepanjang 31,3 km telah beroperasi sejak 2019 lalu. Sehingga nantinya, ruas lo yang merupakan bagian dari jalan tol teras jawa tersebut akan dapat menyambung wilayah Pasuruan hingga Gending. Diketahui, nantinya saat sudah beroperasi penuh, ruas lo pas pro atau Pasuruan Probolinggo akan dapat menjadi jalur alternatif bagi pengguna jalan. Baik untuk kebutuhan logistik maupun para wisata dari arah Jember dan Banyuwangi menuju Surabaya atau sebaliknya. Ibanan jalan tersebut dapat memangkas waktu tempuh perjalanan dan mempermudah akses ke jalan tol yang terhubung langsung sampai Jakarta. Direktur utama teras jawa pas pro jalan tol yakni Mulia Setiawan mengungkapkan jika sudah beroperasi penuh, ruas lo pas pro akan memangkas waktu tempuh dari Pasuruan menuju Gending. Selain itu juga akan mempermudah akses menuju kota Probolinggo dan menyambungkan berbagai wilayah di Jawa Timur. Hal ini pun menjadikan ruas tol pas pro sebagai percepatan dalam pembangunan kota Probolinggo terutama dalam sektor pariwisata. Lokasi ruas tol pas pro yang strategis dapat mempermudah akses menuju area pariwisata nasional seperti Gunung Bromo dan juga Tanger Semeru. Melalui gerbang tol Gending yang jaraknya hanya 2,6 km dari jalur Pantura, Pengguna jalan dan turis dari arah Pantura dapat sampai di area pariwisata nasional dengan waktu tempuh yang lebih singkat dibandingkan melalui jalan nasional. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol yakni Danang Parikesit menjelaskan bahwa total pas pro memiliki total panjang 43,75 km yang terdiri atas 4 seksi yakni seksi 1 Gratipasuran Tongas sepanjang 13,5 km, seksi 2 Tongas Probolinggo Barat sepanjang 6,9 km, seksi 3 Probolinggo Barat Probolinggo Timur sepanjang 10,9 km, seksi 4A Probolinggo Timur Gending sepanjang 8,5 km, dan seksi 4B sepanjang 3,8 km. Kemudian untuk seksi 1 hingga 3 sepanjang 30,3 km telah beroperasi sejak 2019 dengan perolah PT Transjawa Pas Pro Jalan Tol, sedangkan seksi 4A Probolinggo Timur masih dalam tahap konstruksi dan ditargetkan selesai Maret 2023 mendatang, dan pembebasan lahan sudah mencapai 97,4 persen. Selain itu dilanjutkan pula seksi 4B dari Simpang Susun Gending hingga akhir proyek sepanjang 3,8 km. Pembangunan tol pas pro dikerjakan oleh kontraktor PT Waskita Karya, dia lilih investasi 6,3 trili rupiah dengan hak konsensi selama 50 tahun. Adapun ruas tol ini memiliki 4 Simpang Susun yakni SS Tongas, SS Probolinggo Barat, SS Probolinggo Timur, dan SS Gending. Serta terdapat 4 buah res area tipe B yang berada di masing-masing lajur, yakni 2 jalur kiri dan 2 jalur kanan. Terima kasih telah menonton!